Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kabupaten Tabalong pada tahun ini sudah memasuki tahun ke-15. Kegiatan tahunan yang dimulai sejak tahun 2003 ini menjadi wadah untuk menjaring pegiat seni muda yang kompetitif di Tabalong. Seperti yang dijelaskan oleh Panitia Pelaksana PLS 2N Tabalong Kip di Hadi, selain sebagai tempat untuk menjaring siswa yang berbaget di bidang seni, PLS 2N juga dijadikan sebagai wadah untuk mengapresiasi kreativitas siswa di bidang seni, terutama yang berakir pada budaya bangsa. Harapan kami untuk kegiatan PLS 2N tahun ini itu bagi siswa yang nantinya terpilih bisa mewakili ke tingkat provinsi dan mudah-mudahan bisa ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional. Kip di Hadi menambahkan, pemenang di setiap kategori pada Lomba Seni ini nantinya akan diarahkan untuk mewakili Kabupaten Tabalong di ajang serupa di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. PLS 2N Tabalong ini sendiri diikuti 12 SMA sekabupaten Tabalong dengan jumlah peserta 168 siswa. Para peserta dibagi menjadi dua bidang seni, yaitu bidang seni pertunjukan 84 peserta dan bidang seni penciptaan 84 peserta.